Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, perkenalin dulu nama aku Caca Sakura Nah langsung aja disini aku bakalan review tentang cuka apple dari Tahesa Nah seperti yang kalian tau sekarang ini cuka apple itu lagi booming banget loh guys Dan cuka apple ini manfaatnya tuh banyak banget Yang pertama buat kalian-kalian para ladies ataupun gentleman yang punya masalah sama kulit muka kalian yang berjerawat Ataupun kalian punya muka yang berutusan, radang jerawat dimana-mana atau bahkan di punggung Kalian bisa atasin pake cuka apple ini Kenapa? Karena cuka apple ini punya banyak kandungan potasium Nah cara pakenya tuh gampang banget Yang pertama kalian itu sediain air dulu Jangan lupa sendok Kemudian ada gelas takaran Atau kalian bisa pake wadah yang menurut kalian itu nyaman Ya disini aku bakalan praktekin gimana sih caranya buat kita itu konsumsi atau pakai cuka apple Tahesa ini Yang pertama kita buka dulu Oh iya satu hal yang harus kalian tau Cuka apple Tahesa ini itu pure Gak ada campuran air sama sekali Artinya organic rice Yang pertama ketika kalian punya kulit kalian itu berjerawat Jadi kalian itu bisa mencampurkan perbandingan dengan sendok makan Jukanya itu 1 sendok makan Kemudian air Cuka apple Cuka apple Toner dan air ini kalian bisa mengaplikasikan toner cuka ini ke muka kalian Ya Kemudian kalian tunggu 3 menit aja Nah setelah itu kalian bisa cuci muka Kemudian bilas deh Nah aku saranin banget nih buat kalian yang mau pakai cuka apple ini Sebaiknya kalian gunakan itu sebelum tidur Biar apa Biar kulit kalian itu regenerasi selnya itu lebih cepat dan lebih baik Yang kedua Untuk kulit kering Nah biasanya orang-orang yang mempunyai kulit kering itu Cenderung mereka mempunyai kulit yang bisa mengelupas Ataupun gampang pusang dan sebagainya Nah cuka apple ini juga memiliki kandungan potasium guys Jadi potasium itu bagus banget buat kalian yang punya kulit kering Selain manfaatnya untuk muka kita Selain untuk berjerawat Untuk kulit kering Untuk regen jerawat Ataupun bekas jerawat sekalipun Ternyata cuka apple ini punya banyak banget fungsi loh guys Selain itu Ya itu salah satunya adalah bisa menghilangkan bau badan kita Caranya bagaimana? Caranya adalah tuangkan cuka apple ini 6 sendok Nah kemudian kita ambil air juga setara perbandingannya ya 2 banding 1 Berarti kalau ini 6 sendok Ini berarti airnya 12 sendok ya guys Kemudian setelah itu kita bisa membasukan Di daerah mana bau tubuh badan kita Sehingga Insya Allah kalau misal kita rutin ini Jadinya Badan kita itu udah gak ada baunya Insya Allah Nah terus nih Buat kalian selain untuk Badan dan muka Ini juga bisa dipake juga loh guys Untuk rambut kita Nah caranya sama juga seperti tadi Ini juga bisa menghilangkan ketambai Kemudian bisa menghilangkan rambut yang lepek Sehingga rambut kita itu bisa kembali dengan normal Dan mudah disisip Kemudian mudah dirawat Nah guys yang terakhir Aku mau kasih tips nih buat kalian Kalau misal kalian Punya produk lain Selain juga Apple Thaesta Biasanya itu Cuka Apple kan ada banyak nih produknya Ada yang Peek Ada yang Thaesta Ada juga yang lainnya Aku saranin banget Kalian beli yang pure Alias Gak ada campuran airnya Karena apa? Kita gak tau kan Air yang mereka pake itu Air dari mana Entah itu air keran Atau air dari Yang kurang bersih Dan kurang layak Nah untuk kita mengantisipasi Mengendari hal itu Lebih baik kita beli yang pure Biasanya kan kalau misal Suka Apple yang Thaesta Kayak gini Yang pure satu botol Itu biasanya kan mahal Ada yang brandnya Harganya 300-400 Atau ini Toyota juga Harganya sekitar 70 ribuan Nah itu kalian bisa beli yang eceran Biasanya itu harganya 25 mili Harganya itu sekitar 25-30 ribuan aja Kalian bisa nyoba Apakah di kulit kalian itu Sangat efektif Atau tidak Kayak gitu Jadi aku saranin banget Buat kalian Buat beli yang pure Jangan pernah beli Yang udah ada Campuran airnya Atau dinamakan dengan tonak Kayak gitu Nah buat kalian semua Yang bingung Gimana sih Nyari produk juga apa Sangat Ahesta Yang ori dan mula ini Nah biasanya aku beli Di sakurakirshop.com Atau kalian bisa kunjungi Kontak di bawah ini Nah mungkin sekian Review dari aku kali ini Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Daaah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax